Hai ini tuh bener-bener gila anak berusia sembilan tahun diperkuasa dan tubuh hidup-hidup kejadian ini pada tanggal 23 Februari 2005 John masuk ke rumahnya Jessica Lanford lewat pintu belakang yang gak dikunci dan dia membawa Jessica ini lewat pakai trailernya Jessica diperkuasa diungpetin dalam menari supaya penghuni trailer yang lain gak tahu dan ditunjukin berita-berita soal kehilangan Jessica di hari terakhirnya John janji ke Jessica bakal dipulangkan tapi dia bilang kalau sampai ada yang melihat Jessica bakal kena masalah jadi Jessica harus kumpet di dalam kantong plastik sampah dan kepalanya juga ditutup dengan kantong plastik supaya gak ketahuan tapi justru laki-laki ini malah bohong bukannya dibawa pulang Jessica dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan dan pembun tanah dan dilakukan pencarian besar-besaran Jessica FBI turun ratusan ribu lawan ikut mencari dan ratusan flyer juga disebar ke penjuru negara tapi entah kenapa ya guys rumah John berjarak 100 meter dari Jessica dan John ternyata tercatat sebagai pelaku percana anak lebih dua minggu Jessica hilang pasti interogasi John ngakunya selama ini tinggal di negara lain cuma tahu kasusnya di TV dan dia dibebaskan tapi dua hari kemudian polisi dapat izin mengguladar rumahnya dan ditemukan di lemari matras dan bantal yang dimana terdapat diet John dan Jessica John langsung kasih tahu lokasi Jessica pada 19 Maret dini hari polisi menggali kuburan Jessica dimana tubuhnya sudah membusuk pada saat ditemukan tangan yang diikat dan memeluk boneka lomba-lomba kesayangannya yang dibawa pas diculik jarinya berhasil membuat dua lubang kecil di plastiknya pertanda kalau dia masih hidup pas dikubur dan berusaha membebaskan diri Jessica tewas karena kehabisan nafas kemungkinan dua atau tiga menit setelah dikubur tapi yang disesalkan pada saat kehilangan penyidik hanya door to door kalau saja mereka menggeledah ke dalam kemungkinan Jessica masih bisa hidup John dijatuhkan hukuman mati pada tanda 30 September 2019 tapi John meninggal karena kanker sebelum diadiri selamat menikmati